Kalau gue subjektif, gue nggak bakal sama temen-temen gue. Temen-temen gue ini ada objektif. Gue nggak tau, gue nggak tau ini. Semua juga menyaksikan, dia harus layak. Gue pengen yang lain juga ngomong. Yang lain ngomong, ini ada apa nih? Perdapatan yang kencang banget perasaan itu, gengs. Dan gue ngerasa tim Kota Kamu terus bubar. Kota Kamu tidak menyimpang. Kota Kamu masih ketiga. Didi-di lih hongClub. Tolongnya, kalau kamu tidak apa-apa elemen, Wadan dari itu, I would never say your name. Dan ada kalau aku bisa melapetin engkaui? Berikan uat ini dahulu. I would never say it like a real name. Sekarang permasalahan berapa lu ceritain untuk kita semuanya, termasuk ke gue juga. Jadi gini Jar, kan gue kan ada cowok nih kan, udah lima bulan pacaran. Awalnya pas pacaran itu indah banget, awal-awal layaran. Iya lah, awal pacaran lu selalu indah. Tiba-tiba tuh akhir-akhir sebulan ini udah berubah gitu. Kita tuh ngerasa udah kok makin hari makin gak sehat. Gak sehat, bang. Kayak marah-marah gak jelas gitu loh. Emang lu seserius itu sama cowok lu? Iya. Lu gak mau cari cowok lain. Aku udah terlambat lain sama dia Jar. Dia udah cuek. Aku gak bisa ngelepasin dia gitu aja, aku udah nyaman banget sama dia. Udah give up lah gitu loh. Udah give up maksudnya? Aku gak sanggup lagi kalau kayak gini terus. Aku mau onjar, bantuin aku. Mungkin gue akan ngomongin sama tim dulu untuk permasalahan lu. Tapi gue usahain banget, gue bakal bantu lu. Nah, disini kita punya permasalahan bahwa ada pasangan yang melapor ke kita itu bersamaan. Jadi mereka saling lapor. Nah, kalau menurut gue, disini yang harus kita bantu adalah si cowok. Alasan lu apa? Kan mereka pasangan. Kita tahu semua ini pasangan dan mereka sama-sama ngelapor dengan permasalahan yang berbeda. Tapi kenapa harus cowok yang dipilih? Itu pertanyaan gue. Ini mereka harus dibantu. Tapi kenapa produser gue hanya memilih satu klien? Ya, karena menurut gue si cowok itu udah jujur loh. Ketika gue interview dia. Dia udah menyampaikannya secara bener. Dan kalau menurut gue emang si ceweknya yang salah. Jangan, jangan, jangan subjektif gitu loh. Maksudnya kita punya dua klien gitu loh. Tadi lu kan dengar. Ya, gue dengar. Dan semua tahu kan ketika Farlos interview si cewek. Kenapa dia manggil lu sejar. Kenapa dia tahu banget lu gitu loh. Nggak habis pikir aja. Gue dibilang nggak objektif. Farlos sekalian nggak objektif. Udah ngumpul banget ke Bang Dia Bang. Udah sedang. Udah siapa yang subjektif dong. Udah nggak objektif. Boom. Gue udah nggak setuju di situ. Gue nggak satu visi sama tim ini. Oke, nggak apa-apa. Laksanin aja Bang. Tapi gue pengen cuti dulu deh. Gue pengen. Ini lagi dua kota lagi terjauh. Iya, gue bisa. Kamu nggak usah malas-malas sih. Ada apa-apa aja. Nggak, nggak. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Enggak, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini dilihat dari awal sampai akhir ini. Ngomong ke bos lu. Nggak temen-temen ini marah banget. Nggak sih. Gue marah gitu. Gue cuma menjelaskan faktanya. Nggak ada lo bosen tinggi. Iya, oke. Oke. Kalau dia memang nggak niat banget yaudah. Terserah dia, kan? Ya, pokoknya gue pengen si cowok itu jadi klien kita. Yang amanya ramah. Oke. Oke. Hari ini tim Katakan Putus udah mendapatkan informasi dari kru-nya kita bahwa kita udah memilih klien baru, gengs. Hei yo, what's up, gengs. Semuanya yang gue akal Mariki. Dan gue Gigi. Di Katakan Putus. Hari ini, gengs, kita mau ketemu sama kalian yang kita ada. Kalian kita pun juga udah siap untuk menceritakan tentang permasalahannya sama tim Katakan Putus. Tepatnya kita ada di sebuah hotel yang ada di kawasan Palembang, geng. Nah, itu dia. Ini kita tentu. Pada saat kita lagi mau mulai interview nih sama klien kita. Mana kalian yang kita? Si ini mana? Douglas mana? Sepi, sepi. Mana? Mana? Sepi, sepi. Sepi, sepi. Hati juga nggak ada nih. Hati gue mana? Hati-hati. Nggak ada yang ngasih hati dari lu. Hati, hati-hati. Hati, hati-hati. Lah. Lu yang pengen hati gue, si Said mana? Api-hati, hati-hati, hati-hati juga di bawah. Hati-hati tinggal di bawah, terus gue ngeliat dia kelimpungan sendirian di bawah. Jadi gue panggil, ternyata dia klien ketang putus, klien kita. Si Douglas nggak ada konfirmasi. Nih, pada kemana anak-anak? Ini hari yang aneh banget buat gue. Eh, bener ini gue udah sedikit. Gue belum dipasangin ini ya? Gue minta tolong nih sama lo. Udah cuma sama lo doang nih, gue bisa minta tolong sekarang. Coba, masuk, masuk. Gak ada konfirmasi sama Kak Kusut emangnya. Nah, menurut gue hari ini, tim kita kurang banget. Yaudah, gue banyak minta ke lo, mau manut ya, Su? Makasih Kak Kusut. Yaudah. Yaudah. Oke, duduk dulu, badan. Rikardo, monitor. Oke, yuk keset dulu dong, bentar dong, gue pengen ngobrol dulu. Oke, bentar, ini udah dipasang? Udah, cuma cek, cek, udah ada suaranya. Cek, cek, cek. Dimas? Udah, aman. Oke. Wanali udah ada suaranya, cuma cek, 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 cek. Oke, udah ada suaranya aman. Oke, yaudah. Ini, apa? Gak kita udah tau sedikit. Kok saya berhasil, gue jadi bu. Gak apa-apa. Yaudah, ini. Oke, yaudah, ayo. Rikardo keset dulu. Oke, yaudah, bentar. Bentar ya, badan. Bentar lagi? Bentar banget, bentar. Selur, selur, selur. Dan langsung gue tanyain sama Rikardo, ini ada apa? Kenapa tim yang kita gak siap? Nah, itu dia mau. Ehm... Carlos, Douglas, sama Dio, gue gak tau saya gimana. Cuman mereka sih ngabarin sakit perut. Hah? Mungkin karena tadi pagi makan apa yang aneh-aneh gitu. Tiga-tiga-an sakit perutnya. Gak, tapi ini kita, gue sama Gigi dapet konfirmasi kalo emang udah standby, kalo dia juga udah ada. Makanya gue tadi juga udah opening sama kameramen gitu, ya kan. Tapi kalo kayak gini, ini kayaknya kita gak siap. Aneh gitu loh, disini aneh banget. Bisa-bisanya gak ada tim pengganti, gak ada kru pengganti. Masalahnya kita nih, kitanya yang lagi masalah. Gak selapa bisa? Bisa kan? Gak, Mo. 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 Gak, udah sih pak kisah dulu aja. Jadi abis-abis udah banyak siap. Gak, apa deh? Karena Mo. Ya gimana ribet dong jadinya. Gak, ini oke yaudah gue ikutin apa yang lu bilang ya. Tapi ya gue gak ngejamin gimana nantinya ke depan kayak gitu. Akhirnya sekarang gue balik lagi sama Rama, gue minta maung sama Adi karena ada beberapa gangguan teknis pada saat itu. Nah ini kan gue emang udah dikasih tau sama Tim tentang masalahnya lo seperti apa gitu loh. Dan disini gue pengen nanya aja sama lo gitu loh. Sikap posesif ceweknya lo ini berdampak apa buat lo dan juga buat hubungan lo sama Adi? Bikin hubungan tuh nggak berantem terus loh Berantem, berantem, berantem Setiap hari tuh berantem aja Oke, nggak berarti elunya pun juga akhirnya nggak bebas Dan kayak nggak punya kehidupan sendiri gitu ya kan Karena emang selalu kayak seperti dikekang sama dia itu Tapi ini masalah, masalah kecil banget bro Ini masalah bisa untuk diselesain gitu Kalau emang lo mau, ya kita akan temuin lo sama ceweknya lo gitu Kita belak-belakan aja sama dia Gue pengen ngeliat disini gimana caranya lo Untuk ngerangkul ceweknya lo Dan ngasih tau sama ceweknya lo terhadap Ketidaksukaan atau ketidaknyamanan lo terhadap sikap posisinya Kasih tau secara pelan-pelan lah Gimana? Boleh, boleh Dia bilang sama kita kalau sini sekarang lagi ada di rumah Sekarang coba untuk konfirmasi aja gitu Tapi lo yakin dia lagi ada di rumah? Ada di rumah tadi pagi Dia juga ngapain baru bangun tidur Oke, yaudah kalau gitu Yaudah kita ke rumahnya dia aja kalau gitu Dan disini timbul untuk masalah lagi geng Katanya banget kan dok Baik, lo dimana ini? Wah, kunci mobil mana, kunci mobil mana, kunci mobil mana, kunci mobil Ada di kamar, ada di kamar Lalu lu pergi kamar dulu Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Ya bentar, mobil lagi disiapin Itu parles kan? Enggak, sahih, kuncinya tuh di Sahih, apa berarti? Kuncinya katanya ketika di kamar, kan dia lagi berobat, kalau dia sakit Terus berarti ini yang ikut sama kita buat, kembangin itu aja? Jangan, 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 jangan Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Aduh Lu siapin kamera sama mobil segalanya Gimana kita mau ngebunturin orang, kalau kitanya belum siap, belum ready, Ricardo and Real Lu yakin bisa jarang Ini kok bukan tugasnya jarang, kita.. Udah, enggak enak, ada-ada klien Ya udah, gue enggak tahu deh Pagi, satu mobil dulu ya Yaudah, yuk Ya udah, yuk Yaudah, yuk Yaudah, yuk Yaudah, yuk Yuk, 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 yuk dan disini gua emang tertarik banget sama kasusnya lu ini, udah pengen untuk membantu kasusnya lu ini karena disini lu bilang sama kita, lu sayang banget sama dia berarti itu tandanya kalo emang lu pengen untuk mempertahankan hubungan ini iya yang lu permasakan disini cuma kecemburuan dia dan juga posesifnya dia, ke elunya itu aja tapi kalo elunya sendiri juga posesif dan juga cemburun ga dia? ya kayak biasa, maksudnya tuh kayak awal, sewajarnya gitu cuma dianya yang semakin hari semakin marah, 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 marah dia takut nantinya dia merasa tidak bener-bener nyaman lagi untuk ngejain hubungan ini tapi kalo misalnya lu sayang banget sama dia, berarti kalo seandainya dia juga mau berubah lu mau juga untuk barengan sama dia untuk perbaikin hubungan kalian ya siapa sih gapapa sih kak sesampainya di rumah Cindy odak-odak monitor, Rikardu Andreas monitor ini tim yang lain si Farlos, Dio sama Said, jadi beneran ga bisa ikut aduh terus ini gimana gua mau rilis kamera nih? ini adalah penginten tim kata kamu tuh si yang terparah lu perasaan lagi mas? ya ini kamera kan buat gua ga ada penggantinya Said, gitu-gitu ga ada yang penting aja ini kamera kecil doang loh ga bisa, disitu diterjadi kebingungan lagi gitu ga bisa, harus ada Said, harus ada terus dong ya mas, kita nunggu mereka ya udah ga ini ini ga usah lu permasalahan tapi yang sekarang ini yang penting banget lu fokus itu adalah lu ketemuan sama dia disitu dan lu ngomongin sama dia ya kenapa dia nyanyi posisi banget sama lu dan kenapa dia nyanyi sering bikin masalah kecil jadi masalah besar dalam hubungan lu gitu ya, oke kita akan melihat dari sini ya yaudah dimas, dimas, plas yaudah 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 gua pake kamera kecil aja di mobil akhirnya disana ya yang tersisa kamera kecil doang di dalam mobil nih, nih, nih akhirnya yang pake ala penyadap suara siapa emang? enggak 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 terus siapa di ngada Said juga gitu loh gua pengen dengeran mereka ngobrol nanti di sebelah gimana itu Wanali sekalian megang loh, sekalian megang gitu gak bisa, harus dibantu satu gitu loh ku Sud menang, Sud lu bisa gak ngakalin nih? lu bisa ngakalin gak? ya lu taruh apa kek gitu loh gua gak bisa denger apa-apa nih dari dari Wanali gak kedengaran jelas banget gitu loh tuh dia udah mau ketemu ceweknya soalnya yaudah coba tolong Sud yaudah coba tolong Sud oke udah tolong dan akhirnya disitu yang memakai alat penyadap suara adalah ku Sud pegang, pegang oh itu tuh aku mau tanya kamu lagi ada kerjaan? aku, aku banyak kerjaan mending kamu gak usah deh kesini kamu tuh kemana sih? giliran aku gak cariin kamu ada giliran aku gak ada kabar malah kamu cariin aku iya ini masalahnya apa sih gitu? lah si ceweknya kalo udah ngomong kayak gitu berarti ceweknya juga jarang kontek dong sama ceweknya mungkin dia bilang sama kita gak gitu gak mungkin kan dia kita juga gak ada nanya itu tadi iya aku mau ngajak nonton ya udah udah aku banyak kerjaan mending kamu pulang deh mending kamu pulang aku aku banyak kerjaan ya nantilah maksudnya tuh aku baru nyampe loh enggak enggak aku banyak kerjaan yaudah deh aku permisi ke WC dulu bentar gak usah gak usah di rumahku tuh gak ada orang gak enak diliat tetangga tuh gak enak udah kamu pulang udah kamu pulang aja si cowoknya ngelapor ke kita katanya dia diposesin sama cowoknya tapi kalo ceweknya posesif gak mungkin kayak gini ngusir-ngusir cowoknya makanya itu kenapa kenapa dia ini sampai gak mau tuh ketemu dan ngobrol baik-baik sama cowoknya gitu loh nah ini ada apa kan maksudnya Rama udah baik nih datang ke rumahnya sini sana sana pulang sana sana ya udah deh udah udah gak usah lagi kamu cain ini gak usah aduh kesel banget gue enggak tadi ini kejadian yang pertama atau emang udah sering dianya kayak pertama kali ini baru pertama dan aku kayaknya udah gak ada harga diri lagi disitu lu kan katanya cewek lu posesif sekarang kenapa dia gak mau lu kesana abisnya dia seneng dong gak tau lah aneh dong apa nih yang aneh ya kayaknya di depan itu banyak sepatu deh Mo iya biasanya dia tadi bilang aku lagi di rumah lagi gak ada orang biasanya juga kalo gak ada orang kita amanin aja gitu loh ya mungkin sepatunya siapanya gitu kakaknya atau enggak atau ada seseorang yang disembunyiin sama dia di rumahnya dia bisa jadi disini akhirnya kita neting terhadap sini sampai akhirnya tiba-tiba sesuatu hal yang mengagetkan terjadi gak mau eh bentar eh udah udah kayak Syed itu salah itu dia itu dia loh itu Orikano Orikano itu kenapa ada Farno sama Syed tuh disitu katanya tadi mereka lagi gak tau gue juga gak tau gimana gue gak bingung dan enggak kaget gitu loh geng ini maksudnya apa iya kita juga lagi tonton yang sama riasanya ya tenang dulu kenapa aja tuh tuh enggak bentar enggak 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 Udah lu diam, lu mau dibantu sama tim kata-kata putus gak? Iya kok. Oke, yaudah. Lu pengen gak masalah selesai? Lu aja ribut sama lu. Udah gue gak ribut. Ini adalah salah satu caranya kita untuk membantu kasusnya lu. Jadi lu diam aja lu. Masalah. Oke Rikaro, Rikaro lu palang lah. Lu itu mobilnya dia. Iya, Rikaro. Iya moh, ini kurang sepuluh sama. Lu aja lu aja, lu palang aja. Lu ngapain sih Pak Ros ada di rumah target kita? Lu tenang aja, lu bisa tenang dulu gak? Karena akhirnya kita kejar-kejaran, gengs. Luckily kita bisa menyalip mobilnya Farlos and the Gangs. Oke, tuh, tuh di palang Rikaro, di palang Rikaro. Lu diam di sini, lu diam di sini. Bentar ya. Lu diam di sini. Diam, diam, jagain Dim. Aduh bang. Lu ngapain kan pesan lo ini? Ya ngong-ngonginnya sendiri ya Pak. Ini ada apa sih? Ini ada apa nih? Ini ada apa nih? Ini ada apa? Ini ada apa? Masa dia gak fair gitu loh. Kenapa lu harus satu klien yang harus ditolong? Oh jadi lu semua tadi bilang sakit? Tadi lu masih bawa. Iya lah. Ini ada apa gitu loh? Alesannya apa? Gue bener-bener gak tahu dan gue bener-bener kebingungan banget nih. Rikaro, langsung menunjuk klien itu Rama. Dan sedang ada dua klien. Gak, bentar. Gak, bentar. Lu masuk aja dulu ke mobilnya. Lu tunggu di mobil aja dulu. Lu tunggu di mobil aja dulu. Lu tunggu di mobil aja dulu. Oke, udah. Urusan lu bakal gue selesain. Lu tunggu di mobil aja dulu. Lu tunggu di mobil aja dulu. Lu tunggu di mobil aja dulu. Gue juga mau tahu urusan ini kok kan. Oke, udah-udah nanti gue jelasin sama lu Gi. Yang gue nanyain ini ada apa? Ini kenapa? Rikaro memilih klien si Rama. Sedangkan klien kita ada dua Mo. Oke. Dan itu sepasang. Dan mereka saling mengadu sama-sama. Gak, maksudnya lu si cewek itu juga mengadu sama kita. Klien juga. Kenapa? Enggak, kenapa. Enggak harus dua-duanya kalau mau ingin mencari kebenaran gitu Mo. Ternyata Rikaro sama Farlos ini tidak satu visi untuk kasus ini. Ya ini berarti ini ada apa-apa dong sama bawah. Gak, ini berarti ada apa-apa dong sama bawahnya lu. Dan juga ini timnya kita loh. Mana timnya kata-kata putus? Yang soal itu mana sih? Hah! Kenapa sekarang kedua kepala yang harusnya bersatu ini? Kenapa aku terpecah gitu? Malu sama kalian yang kita di mobil. Malu. Ya bos lu sendiri. Ya udah, Carlo. Sekarang kenapa? Ini bukannya masalah bos atau enggak bos gitu loh. Ini hanya tim. Lu tahu nggak kita tim? Gue tim. Ya terus kenapa lu ada di rumah targetnya kita? Gua kadang merasa objektif. Ya apapun itu loh. Lu sukakan rumah kalian. Tuh, gue udah punya pilih bang. Ngapain gue suka? Katanya saling membantu satu sama lain. Kalo kayak gini ya apaan? Lu dari tadi emosi mulu. Kamu. Oke, lu dari tadi emosi mulu. Dan di sini klini kita adalah si cowok. Dan lu ada di rumah target kita si cewek. Jadi ini banyak kemungkinan dong. Dan lu bawa sekutunya lu di sini gitu loh. Dan lu adalah orang yang bilang sama semua orang. Kalo tim kata kamu itu sudah ada tim yang sulit. Tapi lu yang kianat di sini. Parah lu. Gua udah 2 tahun. Ya parah, lu parah. Kalo lu nggak ngapain. Oh udah 2 tahun. Ya lu mah. Gua udah kataan di sini. Lu ya? Iya lu bilang ini atasan lu. Iya lu ya? Ini atasan lu. Ini atasan lu. Kalo gua subjektif. Kalo gua subjektif. Kalo gua subjektif. Gua nggak bakal sama temen-temen gua. Temen-temen gua ini ada objektif. Gua nggak tau. Gua nggak tau ini. Terserah lah. Pernempatannya kanceng banget pada saat itu gengs. Dan gua ngerasa tim kata kamu terus bubar. Dan pada saat kita lagi berdebat, berdebat, berdebat. Tiba-tiba Bang Andre datang dan bilang sama kita. Pomo, ini kita dipanggil Bosimilka nih. Bosimilka panggil kita. Iya. Iya. Kita dipanggil. Kita dipanggil. Kita dipanggil semua yuk. Melaboren lu semua. Udah. Udah, temu apa post ya tuh. Melaboren semua. Nyampe berita ini ke kantor Jakarta. Saya kecewa dengan tim kantoran putus. Karena pada saat pengintaian mereka mengabarkan saya sebagai klien. Maka dari itu saya memutuskan untuk berhenti sebagai kliennya. Gua pengen tau. Ini ada apa? Gua dengar tim yang berangkat ke Palembang ini kacau. Gua ga tau. Dan gua dengar konfliknya malah produsernya. Nah sekarang akhirnya gara-gara lu berdua konflik, kita gimana kaya. Nah menurut gua ini udah di luar kebiasaan kita ya. Dan akhirnya disitu Bang Cardo sebagai produser mulai membuka pembicaraan terlebih dahulu. Dia ngasih tau kalo. Ya kita sama-sama ngeliat ketika interview si klien. Memang kebetulan pasangan itu melapor di saat yang bersamaan gitu kan. Dan gua ngambil si cowok. Iya dan masing-masing pasangan itu ga tau. Kalo mereka tuh dengan pasangannya ga pake kita. Jadi mereka sama-sama ga tau bos. Kalo gua milih si cowok. Ya karena gua liat. Ya situasi dia tuh. Gua pernah ngerasain itu tuh. Adek gua pernah dengan situasi itu bos. Jadi gua ngerasain banget ke si cowok tuh ga tega gitu bos. Sementara dia di hasil yang gua liat di pegangan tangan. Gua pengen yang lain juga ngomong. Yang lain ngomong ini ada apa nih. Gua pengen yang lain juga ngomong. Yang lain ngomong ini ada apa nih. Jujur gua paling gimana ya. Radha ga suka tadi bang. Bos disini dibilang kitanya pengkhianat gitu loh. Iya kita dibilang sekutu bos. Lu pergi sendiri. Buang mobil sendiri. Kita buat pengen diri yang harus mau lu bawa. Kita udah ada SOP nya. Kita udah dapet perintah dari Farlos. Dan kita sebagai tim. Gak maksudnya atasan Farlos itu kan disini kado. Jadi kita ngikutin feelingnya atasan kita dong. Kalau yang gua liat permasalahan ini timbul karena adanya ego. I got it. Gua lihat problemnya. Sekarang logikanya gini aja. Ricardo, Farlos. Ricardo lu produser disini. Tugas lu adalah menyelesaikan masalah klien. Itu tugas lu. Dan lu harus koordinasikan dengan semua anak gua. Farlos. Lu juga menjalankan apa yang diamanatkan oleh kado. Gak ada satu hal pun yang produser lu gak tau. Lu harus konfirmatif. Lu juga sebagai atasan ya lu gak bisa melihat segala sesuatu dari negatif side gitu. Oke gua gak mau ada masalah. Gua gak mau ada masalah sekarang. Sekarang gua pengen tim nih solid kembali. Apapun caranya. Semuanya kembali satu. Bersama-sama. Kita bereskan tugas utama kita disini apa. Udah udah pada baikan. Yuk. 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 Kita mutus? Ya.. Gengs, hari ini kita dari tim Wataka Mutus Sudah kembali lagi kompak dan kita kembali lagi solid Dan disini langkah pertama kita untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Kita harus ketemuan sama si Cindy Pacarnya Rama Nah itu dia, karena Ramanya pun juga gak bisa untuk kita hubungin sampai detik ini Maka untuk kita bisa menyelesaikan ini kita harus ketemuan sama si Cindy Dan kita akan ngobrol sama dia Dan kita karena udah tau tentang permasalahan Cindy sama si Rama ini seperti apa Jadi kita pun langsung merujuk ke rumahnya Cindy Sampai di rumahnya Cindy ternyata Cindy ini menyambut kita dengan baik banget Itu kita nanyain terlebih dahulu permasalahannya seperti apa Dan akhirnya Cindy pun cerita Kalau cowoknya udah nge-bentein, cowoknya udah cuek, cowoknya udah nyebelin Berarti disini kan dari permasalahan itu Ya kita harus mencoba untuk menyelidiki Rama Tapi kalau menurut gue Ya apa yang dilakukan oleh Rama ini pasti ada alasannya Bener Bener gak? Nah ini gue cuma pengen tau aja dari lu gitu loh Yang lu curigain dari perubahan sikapnya Rama Dan juga kurang terbukanya Rama itu gara-gara apa gitu Atau permasalahan apa sebenernya Sebenernya gak ada masalah apa-apa kak Tiba-tiba dia tuh udah menghindar udah langsung aja menjauh dari aku Enggak feelingnya lu gitu loh Karena udah ya udah punya pacar baru lah kak pasti Ada miskomunikasi dong disini Nah disini gue mungkin sebagai ngeliat dari sudut anak cowok gitu Gue cuma ngingetin lu doang mungkin Lu boleh untuk mempunyai feeling seperti itu gitu Tapi lu juga harus mencoba juga untuk sedikit berpikiran baik terhadap Rama Ini masalah bisa untuk diselesain Caranya adalah Menurut kita sih permasalahan lu ini adalah masalah yang kecil ya Cuma masalah komunikasi doang Dan kita punya keyakinan gitu Kalau lu berdua ini ada orang yang saling sayang Tapi ada miskomunikasi dalam hubungannya lu gitu Dan makanya disini kita pengen untuk Ya lu ketemuan sama dia Dan mungkin selama ini lu gak pernah untuk mencurahkan isi hatinya lu sama dia Tidak pernah untuk ngasih tau sama dia Terhadap apa yang lagi lu rasain sekarang dalam ngejain hubungan sama dia Nah kita pengen untuk lu ngomongin itu ke Rama Dan ya dipantau sama tim kata kamu Terus biar kita ngeliat bagaimana sikapnya dia Dia pun setuju dan pada akhirnya kita pun langsung pergi ke rumahnya Rama geng Tapi dalam mobil gue bilang sama dia emang sebesar apa sih kecuriganya lu Aku yakin banget kak kalau dia tuh udah punya cewek lain Soalnya waktu aku ngecek handphonenya Pas waktu HPnya itu diganti kak udah diganti Aku pinjem handphonenya aja udah langsung ditariknya kak Awal-awal kami pacaran itu kak Kami tuh terbuka orang yang gak pernah tertutup Tapi kan itu semua kan belum ada buktinya Ya kan Namanya sekarang gue bilang sama lu Mendingan sekarang lu yang ngobrolin itu sama dia Apa yang lu sampaikan ke kita barusan ini Lu sampaikan juga sama cowoknya lu Akhirnya disitu kita udah sampai di depan rumahnya Rama Oke yang mana rumahnya? Rumahnya yang mana? Kanan lu? Ini 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 Sebelah kanan Sebelah kanan Oh yang kanan ini? Iya 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 kayak gini Kok rame banget itu rame banget orang di rumahnya Sepertinya orang yang lagi ada di dalam rumahnya Rama ini lagi ada acara Kak buruan Misi Ada apa mas? Kita mau nyari lama Ini ada acara apa ya disini ya? Oh ini acara lamaran yang punya rumah Oh lamaran Lamaran Sini mungkanya langsung beda gengs Kenapa? Kenapa mas mau jari siapa? Enggak Enggak bentar Ini lamaran 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 anak yang punya rumah Iya Oke enggak bentar bentar Enggak Enggak bentar bentar Enggak bentar bentar Lu yakin ini rumahnya? Bener kak yakin Lu bilang kan lu gak pernah masuk ke dalam rumahnya kaya Tapi aku pernah ngantin kak kesini Emang bener disini Iya emang bener Terus berarti yang ini kan kita kasih kak Si mbak tadi kalo yang lamaran itu adalah anak yang punya rumah Berarti ramah dong Kan bener kan Disitu klien kita shock Shock seadarannya shock Dia gak percaya ramah sejari ini sama dia Kak yang lamaran disini mana? Enggak Anak yang punya lu memang Enggak bentar mbak Enggak sebenernya tuju Kita datang kesini untuk nyari ramah gitu loh Dan yang lamaran sekarang ini ramah Bukan mas Hah? Kok bukan? Ya ramah gak tinggal disini Ramah gak ada disini Rumahnya ramah ada disitu ini ada apa? Mbak ini rumah ramah Kita udah lama mbak tinggal disini Bukan rumah ramah Enggak mungkin mbak Enggak mungkin mbak Enggak mungkin Enggak mungkin Berarti ramah itu cuma kerja doang dong di rumah ini Ini berarti Gini aja gue suruh tuh Aku kasih kak ini mbak Iya Oh berarti ini emang bener-bener kita percaya ramah Udah boleh gak diantarin kita Iya Rumahnya ramah yang mana? Oke Siap 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 Kita mulai jalan Dan Sini dengan gelisah banget geng Jauh gak dari sini atau kita perlu naik mobil Enggak Sini aja Ayo kak cepet Aku mau lihat ramah Ini rumahnya ramah Jauh gak dari sini atau kita perlu naik mobil Enggak Enggak Sini aja Ayo kak cepet Aku mau lihat ramah Dia pernah seseorang cowok ini ngasih tau Ini rumahnya ramah Mas Ini rumahnya ramah Enggak Mungkin Enggak Mungkin Enggak 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 Dan Cindy bilang sama kita Dia gak Percaya Dia gak Percaya Dan dia gak Percaya Enggak Enggak Mas Mas, aku udah sering atur di atur situ mas. Enggak, aku ada kerjaan lain yang harus aku selesai. Makasih ya mas, makasih. Mas ini buka rumah. Udah, udah. Udah, tenang, tenang, tenang. Mas, dan akhirnya kita nanya sama ibu-ibu yang ada di rumah itu. Bu, Missy, mau nanya ini bener rumahnya Ramah? Emang bener, tapi Ramahnya ada bintang sama rumahnya. Oh, di rumah belakang. Ini bener rumah Ramah? Bener. Di sebelah mana ya rumah? Oh, lewatnya kemana? Gak mungkin. Gak mungkin di rumah Ramah. Oke, terima kasih ya bu. Terima kasih di sini. Itu kita sampai. Gak mungkin, Kak. Kita langsung menuju ke belakang rumah itu dan di sana. Kamu ngapain ke sini? Kamu yang kemana? Aku udah nyari-nyariin kamu. Kamu itu yang kemana? Apa sama aku? Kenapa kamu bohongin aku? Sini, sini. Sini, denger aku. Dengar aku. Aku gak ada sedikitpun mau bohong sama kamu kawan. Selama ini, sini tidak pernah tahu keadaan sebenarnya. Maksudnya apa nih Ramah? Ngenik nih, jujur. Gue gak ngerti. Kita deritik mata kamu itu lagi gak ngerti banget terhadap ini ada apa sebenarnya gitu loh. Ini siapa? Boleh kenal ini? Kalian harus tahu. Cindy harus tahu. Ini adalah ibu aku. Ini Ramah kenapa tegang untuk menipu dia? Lu sayangkan sama Ramah. Lu sayangkan sama Ramah. Oke, kalau lu pengen ini masalah, biar cepat selesai. Dan lu tahu apa alasan Ramah bersikap seperti itu sama lu. Lu tanya baik-baik. Enggak Tante, aku gak berpikiran tentang apa-apa. Enggak Tante. Enggak, aku sayang banget sama Ramah Tante. Aku gak mau hilangkan Ramah. Aku gak bakal yesel Tante. Kamu lebih baik jauhin aku. Enggak, aku gak mau join kamu. Aku gak mau join kamu. Tapi aku, aku kasian sama kamu nanti. Dan kondisi keadaan keluarga. Enggak, aku gak peduli. Aku gak peduli. Aku sayang banget sama kamu, Rau. Aku sayang banget. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Jadi, enggak. Bantukan dikit dulu. Udah capek, ibu mau pulang lah. Bantukan dikit dulu. Oke, yaudah bantui dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kayaknya Ramah mengantarkan ibunya masuk ke dalam rumah. Dan dia balik lagi ke situ. Kamu udah terlanjur menganggap aku orang kaya. Padahal aku hanya kerja di sana. Aku cuma driver di sana. Dan kamu gak pernah sekalipun ngasih kesempatan buat aku. Buat ngomong ini, ngejelasin ini semua. Dan aku bingung. Beberapa bulan, beberapa minggu ini. Kamu selalu marah-marah sama aku. Dan aku memilih cara ini ya. Pulang-pulang buat kamu ngejarin aku. Tapi jujur, aku sayang banget sama kamu. Aku hidup kau tidak. Tidak sebaik yang terbarang. Tidak. Pun kita tahu ternyata kalau memang bener-bener masalah ini adalah masalah komunikasi. Dia, lu takut kalau dia ini bakal ngejarin lu karena dia tahu lu cuma kerja di rumah orang kaya itu. Ya, karena kenapa? Karena kita kenalnya. Itu dengan kondisi aku seperti yang dia lihat. Anak orang kaya. Oke, berarti lu gak percaya sama dia dong kalau dia sayang tulus sama lu? Aku cuma takut kehilangan dia aja. Tidak sebur kau kira. Tidak sebaik yang kau harap. Tidak. Tidak. Gengs. Ini kita bakal serahin permasa ini sama mereka berdua. Dan kita yakin juga mereka ini pasti untuk menyelesaikan permasa ini dengan cara yang baik. Karena ini cuma masalah komunikasi doang. Tapi apapun nantinya langkah yang diambil oleh mereka berdua pasti itu adalah hal yang terbaik untuk mereka berdua. Ya kan? Dan untuk itu menurut gua gigi dan juga tidak akan memutus kasus ini selesai. Terima kasih.